selamat datang di channel kamar kipuk turki setelah mendapat senjata baru S-400 dari rusia kini turki semakin gila jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat sebagai pelinci percobaan uji coba S-400 yang dibeli baru-baru ini turki telah melindungi sistem pertahanan rudal S-400 yang dibeli dari rusia terhadap jet tempur buatan Amerika Serikat Washington pernah mengecam tindakan Ankara yang menjadikan jet tempur buatan Amerika Serikat tersebut sebagai kelinci percobaan senjata pertahanan Moskow CNN turki melaporkan bahwa sebagai pesawat terpasuk jet tempur F-16 dikerahkan secara acak di dekat Ankara untuk menguji sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia mereka telah mendatangani kontrasi nilai 2,5 miliar USD untuk memasok sistem pertahanan rudal S-400 kepada Turki jet pertama dikirim ke Ankara pada Juli 2019 meskipun ada protes dari NATO bahwa senjata pertahanan itu akan merusak sistem pertahanan NATO di mana Ankara merupakan akota dari aliansi tersebut Amerika Serikat resmi mengusir turki dari program multinasional jet tempur siluman F-35 karena membeli sistem pertahanan rudal S-400 pada Juli 2019 namun, pabrikan Turki sejauh ini masih memasok suku cadang untuk jet tempur canggih tersebut Laporan kamer berita TAS ini muncul berselah beberapa hari setelah para anggota Parlemen Papir Tisan Amerika Serikat mengirim surat pada Menteri Pertahanan Amerika Serikat Max Esper pada hari Senin para politisi itu mendesak tentator untuk berhenti membeli komponen jet tempur F-35 dari Turki karena mengurangi tekanan Amerika Serikat pada negara tersebut atas pembelian sistem pertahanan S-400 dari Rusia terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!